Hai sekarang kita ambil soal dari UN 2014 soal tipe penalaran dan logika sebuah benda melakukan perjalanan ya mula-mula benda bergerak ke timur nah yang paling enak kita apa sepakati dulu ya kalau ke atas ini adalah utara ke kanan adalah timur ke kiri adalah barat dan ke bawah adalah selatan ini secara umum navigasi seperti ini ya kalau di antara timur dan utara nanti timur laut tapi kita nggak sampai sedikit itu mungkin nah sebuah benda anggap saja mulainya di sini ya di sini kalau kalau nggak pas nanti kita geser-geser mula-mula bergerak ke timur 16 akar 2 meter ke timur sana berarti ya di sini 16 akar 2 meter ya kemudian ke utara dari titik ini benda ke utara-keutara sejauh cuma 4 akar 2 4 akar 2 meter dan berbelok 450 derajat anda 450 ini 45 derajat pasti nah nolnya itu sebenarnya adalah derajat kesulitan nulis ya ketiknya sebenarnya 45 derajat ke arah barat jadi di sini 45 derajat agar kita itu tidak kehilangan arah kita kasih garis bantu nah 45 derajat ke arah barat jadi kelihatannya arahnya kesini ya kesini 45 derajat nah ini sejauh 45 derajat disini 45 derajat ke arah barat sejauh 12 meter 4 sejauh 12 kurang panjang ya jadi kita harus proporsional juga ya 12 meter kurang lebih ya seginilah nah gini ya kalau 4 pasti harus lebih pendek dari 12 disini adalah 45 disini 12 meter ya ke arah barat sejauh 12 meter besar resultan perjalanan benda tersebut yang kita cari itu ini kita akan mencari cara mana yang yang paling mudah ini resultan resultannya mana cara yang paling mudah untuk mengerjakan ini nah kita bisa mengerjakan faktor seperti cara sebelumnya kalau itu memang mudah atau nah seperti ini atau ini kesini dulu baru ini kesini boleh juga tapi yang paling maksudnya cara yang paling enak sebenarnya kita tetap menggunakan cara faktor jadi ini kalau kita gambarkan cara disini nah gini ya anggap saja ini faktor F1 disini adalah F1 maka F1 tuh murni sumbu X ke arah kanan sebesar 16 akar 2 ini adalah F2 ini adalah F1 misalnya ya kita kayak faktor ya disini adalah F2 ini adalah murni ya langkah kedua murni 4 akar 2 4 akar 2 dan yang ketiga arahnya 45 derajat tapi ke barat ya 45 derajat tapi ke di sana ya nah disini adalah F3 sebesar berapa eh 12 ke arah berat sejauh 12 nah terus kemudian kita bikin tabel sama ini tata tabel cara paling efektif memang cara tabel jadi disini adalah Fnya kita kita mulai dari F1 nanti F1 akan dibagi menjadi F1 X dan Fx dan Fy ya bukan ada satu-duanya ini masih Fx disini Fy untuk F1 ya kita punya F1 X F1 ini murni sumbu X ya murni sumbu X jadi dia hanya punya sumbu X sebesar 16 akar 2 dan ini positif positif dan ini F1 Y nya adalah 0 ya 0 kemudian disini sekaligusnya garis untuk F2 nah F2 ini yang F2 murni juga F2 murni juga jadi disini F2 yaitu 4 akar 2 ya 4 akar 2 dan kesumbu X nya adalah 0 ya biar mengema tempat wow ya mana tadi posisinya ke sini ya oke disini ya maksudnya biar mengema tempat ini mau saya geser ke atas saja nah kemudian F3 nah F3 ini yang kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y khusus F3 saya akan menggunakan warna biru ya nah disini jelas 45 derajat ya disini juga 45 derajat 45 derajat yang akan kita uraikan disini adalah F3 Y dan F3 X disini F3 ini 45 F3 X nah F3 X adalah F3 X sin eh cos maaf cos 45 ingat sin 45 itu sama dengan cos 45 adalah 1 per 2 akar 2 sama jadi disini adalah 12 dikali 1 per 2 akar 2 yaitu dikali ya disini adalah 6 akar 2 dan X ini negatif ya ingat disini adalah negatif ya sedangkan F3 Y adalah F3 Y adalah F3 sin 45 12 kali 1 per 2 akar 2 dan ini negatif positif ya cuma 16 akar 2 saja nah sekarang mari kita jumlah ya kalau kita jumlah 16 akar 2 dikurangi 6 akar 2 tinggal jadi sigma FX nya adalah 10 akar 2 dan sigma F3 Y nya disini 45 tambah 16 adalah 20 akar 2 ya 4 ditambah 16 ya sama-sama ke atas 20 akar 2 resultant adalah akar 2 adalah 2 ke atas 20 akar 2 kuadrat dan sigma F3 Y ditambah 16 ya sama-sama ke atas 20 akar 2 kuadrat disini akan menjadi akar dari ya eh 10 akar 2 kuadrat tambah 20 akar 2 kuadrat 10 dikuadratkan 100 sekarang 100 dikalikan 2 adalah 200 ya, ditambah akar 2 dikuadratkan adalah 2 ini 4 ini 20 itu 400, 400 kali 2 adalah 800 ya, maka akan sama dengan 1000 1000 1000 itu adalah 100 kali 10, 100 keluar dari akar menjadi 10, 10 akar 10 seharusnya besar sultan perjalanan benda tersebut adalah 10 akar 10 seharusnya coba kalau kita hitung pakai kakelator 10 akar 10 berapa jadi 10 kita akar kita akar kita alikan 10 31,6 nah, tidak ada 31,6 coba kita analisa sebuah benda melakukan enggak enak kalau ada akar-akarnya gitu sebuah benda melakukan perjalanan ya, mula-mula benda bergerak ke timur 16 akar 2 benar ya disini 16 akar 2 bentar ya, disini 16 akar 2 benar sebuah benda melakukan perjalanan mula-mula bergerak ke timur 16 akar 2 betul kemudian ke utara dan berbelok 45 derajat ke arah barat ya kan ke kiri berarti bukan ke timur sejauh 12 meter berbelok 45 derajat ke arah barat harusnya betul ya besar sultan perjalanan tersebut R seharusnya sudah benar ya, kita lihat lagi ini murni sumbu yang F1 murni sumbu X sehingga 16 akar 2 16 akar 2 betul disini F2 adalah utara 4 akar 2 betul utara disini adalah 12 12 meter 45 derajat rasanya bukan 450 bahasnya 45 derajat disini 12 berarti 6 akar 2 dan min uuuuh disini kelirunya 6 akar 2 jadi 16 akar 2 masalahnya ketemu enggak teliti disini 6 akar 2 seharusnya ya, kalau disini 6 akar 2 tambah 4 tanda 10 akar 2 disini 10 akar 2 nah, ketahuan ketidaktelitiannya ketahuan ya, karena memang tidak teliti ya, jadi ini dihapus jadi disini karena 10 akar 2 disini adalah 200 200 masalah tidak teliti saja disini 200 nah, 200 tambah 200 adalah 400 akar 400 adalah 20 20 meter jawabannya adalah yang B maaf atas ketidaktelitian yang dihapus